Masih hujan ini pemirsa, saya tadi sudah sampai di rumah. Mamak saya mau tengok biring. Rupanya biring gak ada di rumah. Ini adik saya pergi pancing, adik par saya pergi wirid. Jadi mamak saya gak ada yang jemput. Saya mau jemput mamak saya dululah. Saya mau jemput mamak saya dulu hujan, kasihan dia di bawah pokok sawit sendiri. Iya anak saya sudah nangis. Iya, 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 iya. Saya sudah pulang wirid dia ini. Sama bibik keriting. Ini bawa bekal semua, bawa bontet semua. Gini kalau wirid disini pulang-pulang bawa makanan. Kita jemput lagi birik juga. Oke pemirsa, nanti saya jelaskan kepada kalian jalan seperti apa yang saya jelaskan hari itu. Yang saya bilang itu sebenarnya ini tuh jalan-jalan tikus. Saya bilang bukan jalan umum. Jadi sebenarnya hak kita juga untuk bagi orang lewat jalan ini atau enggak. Saya bilang kan. Tadi disana itu saya terpaksa mutar begini. Karena jalan shortcut yang kita ambil dari sini itu ditutup. Bagaimana cara dia menutup jalan nanti saya tunjukkan kepada kalian. Padahal sebenarnya yang punya ini tuh mencikir-mikirah saudara. Cuman dia tuh gak suka kalau ladangnya itu dipakai untuk jalan. Yaitu hak dia untuk menutupnya. Nah begitu juga yang saya jelaskan masalah jalan di kebun saya kemarin. Nanti saya tunjukkan kepada kalian. Tapi sebelum itu, jom. Kita tengok dulu si biring ini. Udah sore enggak pulang-pulang ini perempuan ini. Terkejutkan dia, terkejutkan. RING! 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 Takut dia... Takut dia... Takut kamu terus kan do? Takut aku... Aku tengok gak ada orang. Gak kemarin ini... Iya, 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 iya... Jangan dua kali lagi gitu. Jangan dua kali lagi... RING! RING! RING jantungan dia, BAMERUSA! Ayo, iyo... Beginilah kalau punya anak yang memang jahil ya. Kita bawa piring pulang. Takut dia... Takut dia... Ini banyak... Ada panduring... Wow... Bersih kuburan bapaknya. Ini saya ada plan mau letak gambarnya di sini, pemirsa. Buat gambar ini dari mozaik... Nanti dilukisnya muka... Mendiang bapak saya... Itu harganya 10 juta... Oh my goodness, ya kan? Jadi belum... Jadi kosong sih itu. Pemirsa, hanya saya yang tahu berapa sakitnya kepala saya yang menjunjungi ini. Kenapa, Kak Sri? Sebab saya pakai heben. Heben saya itu ada gigi-giginya. Berat juga ini. Sanggup kau biring ini membawanya, ya kan? Jalan pun dia susah, ya kan? Ayuklah... Kita pulang. Ini ladang saya ini pun dijadikan jalan umum, pemirsa. Bukan jalan umum, jalan... Nampak macam jalan, kan? Padahal di depan ada jalan besar. Tapi ladang kami ini dijadikan... Shortcut. Ke kampung sana. Oke pemirsa, ini yang saya bilang. Nah ini tuh sebenarnya jalan. Jalan macam jalan... Jalan tikus. Nah jalan ini tuh orang guna naik motor atau jalan kaki. Nanti dia keluarnya di ladang saya. Ladang saya tadi kalian nampak kan ada macam jalan juga. Orang buat shortcut jalan dari sini untuk pergi ke satu kampung. Nah yang punya kebun ini kurang suka. Jadi ditutup pakai pelepas sawit. Jadi begitu jalan yang saya maksudkan yang ditutup itu pemirsa. Jadi itu kan namanya bukan jalan umum, kan? Dia boleh tutup. Dia tutup, dia letak pelepas ujung ke ujung. Ujung yang satu dia letak pelepas, ujung yang lain juga dia letak pelepas. Jadi gitu. Hai sayang mama. Nih saya mau minum air hangat sama tak nenas. Minum. Ini. Nih. Apa? Tadinya kita kan mau makan di luar. Pemirsa ada tempat makan tuh enak banget. Dia satu plate untuk 8 orang. Itu nakku. Itu tuh 600 ribu. Jadi kita boleh makan. Ya pokoknya yang saya beritahu itu. Rupanya tadi tuh si singgem. Enggak. Ini. Katanya udah kelamaan. Dia tadi pulang pancingnya pun udah lambat. Padahal saya udah. Kenapa saya jemput tadi biring? Karena saya mau bawa biring makan di luar tadi. Rupanya nggak jadi. Ambil sikit air untuk adek nakku. Ini adek ambil airnya. Apa nak? Eh. Eh. Jadinya nggak jadi pigi pemirsa. Gimana lah bikin pemirsa. Saya pun memang mau menyetir. Tapi. Tolonglah pemirsa. Pahami juga saya. Suami saya itu agak cemburu. Walaupun saya ini udah kalian bilang seperti badak. Ya kan. Udah gemuk apa semua. Kalau dimata suami saya mungkin saya ini cantik. Mungkin masih laku. Nanti kalau saya pergi ke binjem menyetir tanpa persetujuan suami saya. Tiap kali saya pergi belajar memandu. Tiap itu juga kami bergaduh. Macam mana pemirsa. Ya kan. Tadi mamak saya udah cantik-cantik bajunya. Saya bilang. Biring nggak jadi biring. Jadi besok. Lama dia tadi pulang pancing. Malam-malam saya pun males bawa anak malam-malam. Walaupun ada kereta. Kasian orang capek. Ami kan besok masih sekolah. Jadi kita piginya Sabtu. Saya bilang sama suami saya. Besok jangan pancing. Saya bilang. Pukul tiga kita pergi. Saya bilang. Ya ya ya. Tidak ada semua. Tidak. Ganjal perut. Tidak! Tidak! Tidak. 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 Tadi saya rajin balasi komen di channel saya yang makan, karena beberapa orang saya blok. Oh iya aku anak saya ini, celupkannya lupa gak mau dia, celupkannya lupa gak mau dia. Eh, jangan anak bu. Tadi karena gak jadi pikir, saya masakkan sama anak saya tadi tumbuh dadar. Udah makan mereka? Saya makan rupiah aja lah malam saja kan. Celupkannya gak makannya? Mama, jatuh! Udah? Jatuh! 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 Kenapa biring takut tadi? Karena disitu ada orang baru meninggoy, dikubur disitu. Nah yang baru meninggal ini itu manggil biring selalu biring gitu. Tapi saya gak kepikiran tadi kayak gitu. Saya memang saja mau panggil biring. Rupanya dia betul-betul takut, dia ingat. Itu yang panggil dia. Video malam ini sampai sini saja ya. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye! 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 Terima kasih.